Mari saya ajak kembali kepada Keperitaan Republik Indonesia. Para kelompok kriminal bersenjata Papua mendapat pesan khusus dari Ketua Suku Kanume Distrik Sota, Yeremia. Dalam video viral yang beredar, tampak Ketua Suku Kanume, Yeremia berbicara di hadapan warganya. Yeremia ternyata tegas menolak keberadaan KKB Papua. Sehingga ia mengajak agar KKB Papua menyerah dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya, Yeremia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan TNI Polri. Saya selaku Kepala Suku menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami, ujar Yeremia. Lalu, ia menghimbau agar para KKB Papua segera menyerah dan kembali ke NKRI. Kami harapkan semua KKB Papua yang berada di wilayah perbatasan mulai dari kota sampai dengan di pulau-pulau dan gunung. Mari saya ajak kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia, sambung Yeremia. Kami masyarakat Sota, nama saya Yeremia Kadimal, lahir di Sota, 1962. Saya selaku Kepala Suku menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan di wilayah perbatasan, sampai hari ini kami harapkan semua KKB yang berada di wilayah perbatasan, mulai dari Sota sampai dengan kami di pulau-pulau dan gunung. Mari saya ajak kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kami menyampaikan kepada Bapak Bangtan 17 Sendawasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!